Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diyutri Tetanakul Saralbungel, saya mahasiswa jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Baiklah saya akan menjelaskan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu eksakta dapat diuji kebenarannya. Jika hal ini dijadikan sebagai patokan, jelas ilmu politik tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Karena ilmu politik mempelajari tentang manusia, sedangkan manusia itu tidak dapat diamati karena sewaktu-waktu bisa berubah watak dan perilakunya. Karena itu, marilah sama-sama kita bahas di dalam video berikut ini. Pada tahun 1948, pelopor pendekatan tradisionalis yaitu para sarjana ilmu politik berkumpul di Paris untuk membicarakan hal ini. Dan mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila ini dijadikan sebagai patokan, memang ilmu politik boleh dinamakan sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi, seperti dasarnya, ilmu politik ini adalah bukanlah ilmu pasti, hanya sebagai dasar dari pemikiran orang-orang. Akan tetapi, pada tahun 1950, kaum para pelopor pendekatan perilaku tidak puas akan hal ini. Karena hanya berdasarkan pemikiran, tidak ada kejelasan yang pasti untuk dapat menyamakan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku ini adalah bahwa perilaku politik harus lebih menjadi fokus pengamatan daripada lembaga politik atau kekuasaan atau keyakinan politik, di mana mereka berusaha mencari hipotesis yang dapat diuji kebenarannya. Kedua kaum ini terus meningkatkan dan mempertajam analisanya masing-masing untuk meneliti kembali metode dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada yang menang, akan tetapi hasil dari dialog ini akan menentukan masa depan ilmu politik itu sendiri. Akhirnya, setelah perdebatan yang panjang, dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilaku milik kaum BH Fioralis mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat di dalamnya. Sedangkan, pendekatan tradisional milik kaum tradisionalis tetap memainkan peranan pokok. Akan tetapi, tidak lagi merupakan suatu pendekatan tunggal yang dominan. Untuk bahasa sederhananya, supaya lebih mudah dipahami bagaimana bisa ilmu politik disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yaitu ada salah satu contohnya, di mana Masyarakat yang sangat berharap kepada pemerintah agar hidupnya lebih sejahtera, ketika hal itu diwujudkan, maka masyarakat tentunya akan puas dengan kinerja pemerintah. Akan tetapi, jika pemerintah tidak dapat mengwujudkannya, maka masyarakat akan kecewa terhadap pemerintah, bahkan marah kepada pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang pasti. Maka dari hal itu, ilmu politik bisa disandingkan dengan ilmu pengetahuan, karena teruji kebenarannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya di politik sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih.